Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman dengan saya saya akan mendokumentasikan ini teman-teman melon intanon ya Oh ini luar biasa nih teman-teman tuh udah udah manis nih Hai kelihatan dari ada cairan keren apa ya Hai ini kelihatan dari ini temen-temen warnanya udah apa goldennya itu kuningnya udah hampir apa ya hampir sudah kekuningnya beda sama ini ini jaringnya bagus ini beratnya 1,5 ya ada 1,5 ini juga bagus ya teman-teman cuma masalahnya sekarang ini kecil-kecil teman-teman ini beratnya 1,2 ya ini netnya cakep saya suka sekali netnya kalau ini kan ya lumayan sih tapi manis sih sebenarnya cuma bentuknya aja yang beda ya sama ini ya ini karena musim wacah hujan ya teman-teman ini oke oke ya ini paling bagus dari sejajiran ini Hai ya oke ya ini sebenarnya udah mau panen teman-teman ya memang targetnya 45 hari setelah polinasi dia panen ya tapi kita rencananya masih nanti ya ini juga oke oke ya walaupun memang beratnya enggak terlalu apa meratanya itu enggak beratnya dibawah satu kilo ya teman-teman paling 900 gitu makanya rata-rata saya bikin rata-rata sekitar ini sekilo ya sekilo satu ya tuh daunnya udah mulai-mulai menguning ya ini udah melayu ya nah ini kan cakep teman-teman membandingkan nama ini sama ini kan cakepan ini ya 1,2 beratnya nah ini juga cakep ya secara yang cakep-cakepnya aja ini 1,4 ya ada ya beratnya ini udah mulai kita turunin airnya airnya udah kita mulai turunin tuh ya ini kena bus busu pangkal batang nah ini bagus ya nah tapi ini ringan ya teman-teman luar jatuh jatuh akhirnya jatuh ini juga beratnya kurang tapi bagus ya tapi beratnya enggak sampai sekilo nih teman-teman ya adalah sekilo sekilo kurang ya cakep juga cakep-cakep jaringnya Oh ini berat nih teman-teman ada sekilo dua ini ini juga sekilo lebih bagus nih ada layu kemarin tes layu itu manis teman-teman 11 ya yang layu ada yang layu seperti gini nih saya kita tes nanti kita ambil yang layu ini kita ambil yang layu ini juga bagus yang layu-layu nanti kita ambil yang ini juga bagusnya cakep cakep dah nah di usia-usia segini nih emang kalau kita gak jaga bener-bener ya jaganya gimana ada aja yang kena layu pusarium ya atau layu bakteri kebanyakan sih layu bakteri ya langsung dia cepat dia ini apir-apir ini masih bisa dijual oke ya ini juga oke ini juga oke oh bagus-bagus disini cuma kecil aja ya temen-temen ya tapi bagus ya ini kan gak ini bagus hei cakepnya lumayan ini beratnya bagus ini apa ini kelihatan biasanya yang manis itu misalkan seperti warnanya itu nih gini nih kemungkinan dia manis ya wah sayang ini ada busuk ya ada busuk-busuk ini jebol keluar nih ini keluar semua ini ya apakah ini termasuk belah ya atau busuk sini ya harus segera diambil ini nanti kita lihat kita lihat oke itu aja temen-temen mungkin ya cakep sebenarnya cuma berat masalahnya berat ya temen-temen berat ya dan air harusnya udah mulai saya kurangi nih air tuh ringan jadi ada yang bagus seperti ringan gitu beratnya ya ringan ya emang kayaknya 1200 itu target 1 ton kayaknya kalau secara ini gak tercapek ya secara apa namanya kemantauan begini ya gak tercapek air lumayan lah satu satu lebih kebanyakan tuh 900 temen-temen mungkin kalau udah nyari baby melon ya ini disini sekarang ini baby melon beratnya 900 ya 900 sekilo ya tapi cakep-cakep nah ini cakep temen-temen nih ini berat juga nih sekilo lebih udah siap panen sebenarnya emang targetnya sebelum lebaran ya misalnya kecil ya kecil ya 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 begitulah kalau petani temen-temen kadang musim kemarau itu gede-gede 1,8 1,5 ya musim hujan ini ya kecil-kecil nah ini berat nih satu lebih ya mantap oke itu aja segilas kita langsung ke sweetnet ya temen-temen 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 terima kasih